Pada video kali ini kita bahas seputar bank BRI terkait kartu berisi. Berikut ada pertanyaan, baru beli kartu berisi di toko online, tadi isi saldo menggunakan Primo, sudah berhasil, mengapa belum bertambah? Oke, ada beberapa solusi ya, apabila saldo di kartu berisi yang baru dibeli belum bertambah, dan ini berlaku juga untuk kartu lama. Oke, solusi pertama kita perlu aktifasi saldo, caranya cukup mudah, silahkan buka aplikasi Primo atau BRI Mobile, kemudian di halaman beranda kita pilih menu top up, kemudian pilih menu berisi. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan fitur NFC pada ponsel, lalu tempelkan kartu berisi di belakang ponsel, nanti akan terdeteksi ya, ditampilkan informasi kartu berisi tersebut. Lalu di bagian atas akan ada tombol aktifkan, silahkan klik di sana ya, untuk aktifasi saldo. Maka nanti akan ditampilkan informasi saldo yang tadi telah di top up. Nah, bagaimana jika kita top up melalui layanan lainnya, seperti ATM BRI, atau di minimarket termasuk transaksi online di dompet digital? Nah, itu kita bisa lakukan pelaporan ke customer service bank BRI. CS Bank BRI bisa kita hubungi tanpa perusahaan langsung dari aplikasi Primo. Nah, ini sudah pernah saya buatkan videonya, linknya nanti saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Selain melalui aplikasi Primo, kita bisa hubungi CS Bank BRI biar pesan intang. Ini juga sudah pernah saya buatkan videonya ya, silahkan cek nanti di kolom deskripsi. Kita bisa melakukan pelaporan ke CS Bank BRI, nanti akan dibantu pengecekan pada sistem. Dan CS juga akan bantu melakukan input saldonya secara manual ke kartu berisi. Oke, jadi demikian ya, solusi apabila saldo di kartu berisi belum bertambah, top up melalui aplikasi Primo ataupun layanan lainnya. Jika ada penanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.